Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda dan sobat pencinta tanaman hias dimanapun anda berada Selamat mencoba kembali dengan Umah Kembang Fatimah Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat, selamat, bahagia bersama keluarga Dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa Sebelum dilanjut silahkan yang belum subscribe, subscribe dulu ya Yang sudah subscribe, terima kasih Bunda dan sobat pencinta bunga dimanapun berada Pada serial tanaman hias bagian ke-12 ini Kami akan membahas yang sudah lama populer di Indonesia Yaitu Vinka atau Tapak Dara Nama Vinka atau Madagaskan Beriwinkle Mungkin di sebagian besar masyarakat Indonesia masih terasa asing Sebenarnya, bunga ini sudah sejak lama banyak dicumpai di sekitar kita Masyarakat Jawa biasa menyebut tanaman ini dengan nama Tapak Dara Vinka merupakan tanaman perdu yang diduga berasal dari Madagaskar dan kini telah menyebar ke berbagai penyuru dunia Tanaman hias ini tumbuh baik di negara tropis Tanaman hias Vinka memiliki banyak nama Di Jawa dikenal dengan nama Tapak Dara Di Sunda dikenal dengan nama Kembang Tembaga Di Sulawesi dikenal dengan nama Sindakon Di Sumatera dikenal dengan nama Hutu-Rutu Rumput Jalang dan Kemunting Sina Di Bali dan Nusa Tenggara dikenal dengan nama Tapak Lima Di negara-negara lain juga punya nama yang berbeda-beda Di Malaysia dikenal dengan nama Kemunting Sinta Pokok Kembang Sari Cina Pokok Ras Pantai Dan sebagainya Di Filipina dikenal sebagai Sitsirika Di Vietnam dinamakan Hua Haidang Dan di Cina dikenal sebagai Chang Chun Hua Tanaman hias Vinka banyak ditanam sebagai tanaman hias pekarangan Namun ada juga yang menjadikannya sebagai tanaman hias gantung Tanaman hias Vinka selain sebagai tanaman hias yang cantik Kelebihan tanaman hias ini adalah mampu tumbuh dan bertahan dalam berbagai musim Tanaman Vinka akan mampu tumbuh baik Jika memperoleh sinar matahari langsung secara penuh Berbagai macam Vinka dapat dibedakan dari warna bunganya Seperti Vinka merah Vinka putih Berdasarkan ukurannya Vinka dapat dibedakan menjadi Vinka minor atau Little Penny Winkle Vinka ini dikenal sebagai Vinka Kerdil Berasal dari kawasan Eropa Vinka mayor atau Big Cliff Penny Winkle Vinka ini mempunyai ukuran besar Berasal dari kawasan Mediterania Vinka deformis atau Middle Penny Winkle Vinka ini berasal dari kawasan Eropa Barat Adapun morfologi bunga Vinka atau tapak darah adalah sebagai berikut Akar Vinka memiliki sistem perakaran serabut yang berwarna kecoklatan Batang Vinka memiliki batang berbentuk bulat dan bagian pangkal bertayu Tubung condong dan pola percabangan simponial Daun Vinka memiliki daun tunggal yang terdiri atas tangkai daun dan helayan daun Bentuk lonjong, pangkal dan ujung daun buncing Tepi daun rata dan petelangan daun menyirip Bunga Bunga Vinka adalah bunga majemuk Bunga keluar dari ketiak daun atau ujung tangkai Mahkota bunga berjumlah 5 helay Buah Buah Vinka merupakan buah bumbu menggantung yang memiliki bulu dan di dalamnya terdapat biji 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 Vinka berwarna hitam pekat dan berukuran sangat kecil Demikian bunda dan sobat Biji Vinka bunga Sekilas tentang tanaman hias Vinka atau tampak darat Tanaman pendu yang cocok untuk menghias halaman Sampai jumpa pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton